Pemirsa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Ombudsman memberikan penganugerahan predikat kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Ruang Auditorium TVRI Jakarta Pusat. Memberitah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu yang meraih nilai kepatuhan tinggi pada posisi ke-9 dengan nilai 84,22 dari 16 provinsi. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, mewakili Gubernur Gorontalo saat menerima penghargaan menjelaskan ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian Ombudsman Gorontalo diantaranya norma pelayanan, standar prosedur pelayanan, dan kriteria. Aspek penilaian dari kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman ini itu mencakup tiga hal. Yang pertama, menyangkut norma pelayanan, kemudian standar prosedur pelayanan, dan yang ketiga itu adalah kriteria. Nah, Ombudsman menilai baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan juga kementerian lembaga dalam tiga aspek itu tadi. Tentunya kita Provinsi Gorontalo, kita patut bangga dan bersyukur bahwa Provinsi Gorontalo kita masuk dalam sepuluh besar. Penilaian tingkat kepatuhan oleh Ombudsman tahun 2018 ini itu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, memang pelayanan di kita ini ada dua hal untuk Provinsi Gorontalo itu. Yang utama itu adalah kontinuitas keberlangsungan pelayanan. Artinya bahwa kita melakukan pelayanan yang terbaik itu tidak hanya karena dinilai, tapi memang pelayanan yang kita lakukan itu memang kita bangun sepanjang waktu sehingga kita tidak terpaku hanya karena dinilai tadi. Itu saya kira. Ini penghargaan kan merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Tentu tidak lepas dari apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan juga semua komponen OPD. Pemerintah Provinsi Gorontalo memantaskan diri di zona hijau sebagai salah satu daerah yang meraih nilai kepatuhan tinggi pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018 ini. Linggo, Darwin, Vera Katili, Suara Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.